keberanian mbak jadi sekalipun kita hanya memiliki katakanlah senjata tajam atau bambu runcing ala kadarnya ala kadarnya tapi kita berani untuk melawan penjajah yang persenjatanya sudah modern Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh tapi pun ya pun terima kasih Bapak saya bukan master deh Assalamualaikum pemirsa senang sekali bisa berjumpa dalam merilis corner untuk episode spesial Hari Pahlawan bersama saya ada Bapak Mayor Purnawirawan TNI S. Sebardi beliau adalah ketua DPD LVRI atau Legiur Federal Republik Indonesia Provinsi Lampung Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Mbak Nopi Terima kasih Bapak sudah datang ke studio Rilis TV nih Wah senang sekali kita bisa berbincang dengan pahlawan pejuang Republik Indonesia yang ada di Provinsi Lampung saat ini dan menjabat sebagai Ketua DPD LVRI Bapak izin usianya berapa Pak? Usianya sekitar 69 tahun ya jadi Bapak sempat ikut berjuang dalam perjuangan apa tuh tempoh hari? jadi pada waktu keveteranan saya itu saya peroleh pada waktu saya berjuang di timur-timur Oh di timur-timur? Ya jadi veteran pembela Saroja veteran pembela Saroja? Seroja tahun berapa itu Pak? Itu tahun 75-76 75-76 itu berjuang melawan mana nih kita? ya pada waktu itu timur-timur masih merupakan negara lain dan kebetulan pada waktu saudara kita yang di timur-timur itu terjadi penindasan maka saya bersama teman-teman dikirim ke sana untuk melindungi saudara-saudara kita yang bersama Oh gitu dari serangan? dari waktu itu yang berada di sana kekuatan bersenjatanya adalah Freety Lane yang mayoritas orang-orangnya gabungan antara orang Timur dan Portugis jadi ini Bapak benar-benar angkat senjata pada saat itu? angkat senjata Mbak terus kekuatan senjata kita gimana Pak saat itu? ya kalau kita sudah katakanlah sudah sedikit modern jadi sudah terbentuk batalion waktu itu akan tetapi kalau dilihat dari kualitas persenjataan pada waktu itu pasti hebat mereka Mbak gitu ya hebat lawan ya iya karena senjata kita dulu saya masuk ke sana pakai senjata SP itu SP itu ya senapan panjang 1, 2, 3 nah itu dulu popornya masih kayu Mbak oh gitu ya masih kayu nah itu buatan kita sendiri tapi itu pelurunya mematikan kalau kena? mematikan Mbak mematikan hanya kelemahnya kalau mereka ditembakkan secara rentetan itu perdam yang di depannya itu merah Mbak merah seperti udang digoreng itu nah kemudian nanti kalau dipaksakan ini bisa lepas kalau senjata yang digunakan oleh great talent pada waktu itu cukup ampuh itu senjata get me itu sinyal memang luar biasa tapi karena karakter apa itu tentara Indonesia memang luar biasa sehingga bisa memenangkan pertempuran tidak boleh menyerah tidak pernah menyerahnya itu kalau begitu tuh yang memberikan semangat kepada para pejuang itu siapa Pak? apakah ada komandannya yang terus menggebu-gebukan semangat atau gimana Pak? yang jelas untuk mendorong semangat itu kehadiran seorang komandan di tengah-tengah Nabuah Mbak tapi singkat cerita kita menang nggak waktu itu Pak? ya menang saya bet-betkan oke menang ya itu disebut dengan perjuangan Seroja Seroja kenapa ya Seroja Pak? ya saya kurang tahu itu dinamakan istilah Seroja saya kurang paham mungkin ini terkait dengan pembagian nama-nama pahlawan atau pejuang untuk veteran ya Pak? ya ada kalau nggak salah ada empat ya? ya salah satu itu sebagai sebutan nama keveteranan lengkapnya ada semuanya ada empat kalau nggak salah ya Pak? ya jadi yang pertama itu veteran pejuang kemerdekaan veteran pejuang kemerdekaan kurun waktu perjuangannya itu setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan bangsa dan negara dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia itu tanggal 27 Desember 1949 itu pejuang kemerdekaan itu pejuang kemerdekaan kemudian veteran yang kedua adalah veteran pembela nah veteran pembela ini terdiri dari peristiwa Trikora kita merebut kembali Irian Jaya pada tahun 62-63 itu kemudian konfrontasi dengan Malaysia nah kemudian yang ketiga adalah kita bertempur di Timur-Timur ini terlalu kebapak tadi ya? yang dimasukkan Seroja tadi oke baik oke nah kemudian untuk veteranan yang lain yaitu veteran perdamaian perdamaian nah perdamaian itu adalah rekan-rekan kita yang ditubaskan ke luar negeri untuk misi perdamaian di bawah bendera PBB perserikatan bangsa nah kemudian untuk veteran yang keempat adalah veteran Anumerta jadi veteran Anumerta adalah mereka-mereka yang gugur dalam merusakan tugas tadi itu itu mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah dalam bentuk veteran Anumerta jadi pak misal nih untuk sekarang ini ketika nanti bapak-bapak ini sudah nanti sudah maaf tidak ada lagi ini LVR ini masih akan terus berjalan dengan diisi oleh siapa Anumerta tadi? Anumerta Anumerta tadi atau bagaimana? jadi ini secara kebetulan untuk saat ini sedang diperjuangkan mbak oleh Departemen Pertahanan Keamanan Potensi Veteran yaitu untuk veteran Seroja ini dulu kan dibatasi hanya sampai tahun 76 jadi 76 ke sini itu tidak masuk tapi setelah lepasnya timur-timur dari Indonesia secara hukum internasional dari dulu sampai sekarang sampai lepasnya timur-timur itu timur-timur itu secara hukum internasional bukan wilayahnya dari Indonesia artinya semua pasukan yang bertugas ke timur-timur adalah tugas ke luar negeri jadi maksudnya di? jadi dari mulai masuknya timur-timur eh masuknya pasukan ke timur-timur tahun 75 sampai lepasnya timur-timur tahun 99 semua yang bertugas di sana akan diperjuangkan untuk mendapatkan hak veterannya karena mereka semua bertugas di luar negeri tapi ini masih dalam perjuangan oke baik semoga itu bisa berhasil ya pak amin amin mbak kembali saya pengen ke LVRI Lampung pak jumlah anggotanya ada berapa semua seluruh ya kalau untuk saat ini sekitar 460an mbak seluruh Lampung ya seluruh Lampung terbagi atau mereka bertempat tinggal terpecah di daerah-daerah menjadi 11 PC pengurus cabang oh pengurus cabang karena di wilayah Lampung tidak semua kabupaten ada pengurus cabangnya mbak terutama kabupaten yang baru yang pengebaran oke jadi di sana tidak ada veterannya maka jadi bergabung dengan kabupaten Induk ya kabupaten Induk baik seperti contoh tulang bawang itu pecahnya ada mesuji ada tulang bawang barang tapi untuk kantor veteran ada di tulang bawang baik pak itu kegiatannya apa sih pak program kerja dari veteran ini ya baik mbak jadi kalau program kerja Legion Veteran Republik Indonesia sampai saat ini sesuai apa yang diamatkan di dalam ADART salah satunya adalah mewariskan nilai-nilai juang 45 kepada generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai juang 45 itu diharapkan generasi penerus bangsa nanti akan dapat mudah mengatasi permasalahan bangsa pada masanya dan perjuangan yang generasi bangsa saat ini sudah tidak lagi melawan penjajah ya tidak angkat senjata lagi betul mbak jadi kalau dulu para penjuang itu perjuangannya adalah mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia pada saat mereka mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini ada senjata muril yang sangat ampuh untuk mendorong semangat perjuangan mereka apa itu pak? nah senjata muril itu diantaranya adalah nilai-nilai kesetiakawanan kemudian nilai-nilai kepahlawanan kemudian nilai-nilai nasionalisme tiga nilai-nilai ini masih relevan mbak untuk generasi penerus bangsa era sekarang nah nilai-nilai kesetiakawanan kemudian kepahlawanan maupun nasionalisme itu menjadi karakter bangsa pada saat itu mbak salah satu contoh misalnya nilai-nilai kesetiakawanan ini adanya rasa saling kasih sayang diantara kita dalam arti yang positif gotong royong, kepedulian sehingga ini membuat antara kita dan yang lainnya tanpa memandang suku agama itu tercipta rasa kasih sayang saling bantu-membantu kemudian saling asih, saling asah, saling asuh saling asih, tukar pikiran yang punya ilmu memberikan yang kurang yang kurang mau menerima kepada yang memberinya itu yang tercipta pada waktu itu nah kemudian nilai-nilai kepahlawanan keberanian mbak jadi sekalipun kita hanya memiliki katakanlah senjata tajam atau pemburuncing ala kadarnya ala kadarnya tapi kita berani untuk melawan penjajah yang persenjatanya sudah modern terus kepahlawanan yang lain kita berani berkorban mbak apa saja jangankan hanya harta benda jiwa dan raganya pun silahkan dikorbankan demi satu kemerdekaan itu yang tercipta pada waktu itu nah kemudian rasa nasionalisme jadi para pejuang pada waktu itu menyadari kegagalan para pendahulunya jadi dulu sebelum adanya pergerakan pendiri pergerakan seperti budetho dan lain-lainnya itu putra-putri terbaik Indonesia di dalam upaya mengusir penjajah ini dilakukan secara sporadis spontanitas bersifat ke daerah makanya pada waktu itu banyak putra-putri terbaik kita yang harus gugur dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan nah untuk generasi setelah 1908 mereka dengan cara politis membangkitkan semangat yaitu rakyat Indonesia dari Sabang sampai merugih Alhamdulillah pada tahun apa itu 28 ya 28 Oktober tahun 1908 muncul wawasan kebangsaan janji pemuda dari Sabang sampai merugih sumpah pemuda wah luar biasa wawasan saudara yang ditambah di kita pak terus gini pak kita punya waktu satu menit lagi pak iya mbak ingin saya minta bapak untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sendiri masyarakat lampu susunya iya iya lebih khusus lagi pada generasi muda pesan-pesan bapak ingin sampaikan untuk negara kita tercintain apa pak terima kasih mbak jadi pesan-pesan untuk generasi muda atau karena generasi penerus yang telah akan menerima tongkat kestapet kepemimpinan untuk mengelola bangsa dan negara karena berhasil dan tidaknya bangsa dan negara Indonesia yang akan datang itu terletak pada generasi muda satu jadi kita dulu bangsa Indonesia ini jatuh bangun dulu pernah jaya kemudian jatuh di alam penyajahan terus kemudian kita bangkit kembali dengan perjuangan yang sangat susah gitu ya dengan pengorbanan yang luar biasa nah sekarang setelah kita peroleh kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan harapan agar kita tidak kembali masuk kepada jurang yang sama gitu ya nah untuk itu untuk generasi muda ini harus pertama harus mau menyiapkan dirinya membangun dirinya arti membangun jiwanya juga membangun raganya artinya untuk membangun diri kita untuk disiapkan telah manakala kita mendapatkan kesempatan menerima tongkat kestapet kepemimpinan mengelola bangsa dan negara ini kita udah siap udah siap nah kemudian setelah bangsa Indonesia ini merdeka kita kan membuat atau memperlakukan undang dasar 45 dengan sebagai landasan berbangsa dan berdekaan disitu ada saksaranya membentuk pemerintah untuk melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah yang berdekaan kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum kemudian untuk menjahatkan kehidupan bangsa nah tinggal terserah daripada generasi muda sesuai dengan bakatnya mau masuk di bidang yang mana aplikasinya milih saja ya ya untuk kebaikan positif positif untuk kemajuan bangsa bangsa Indonesia pak terima kasih loh waktunya terima kasih sekali tapi kita ngobrol-ngobrol lagi ya pak boleh boleh terima kasih sekali atau waktunya sehat selalu untuk bapak salam juga untuk bapak-bapak pengurus di LPN ya pak amin dan pemirsa tipikanlah akhir dari agronan saya dalam rilis corner bersama ketua DTD Legium Veteran Republik Indonesia atang LCRI Provinsi Lampung Bapak Mayor Turnawirawan TNI S. Subardi terima kasih atas pertamuan anda semoga bisa memetik hikmah dari nilai-nilai perjuangan yang disampaikan dalam obrol ini saya Nasi Balga memakai kerabat kerja yang berkegiat ini diri sampai jumpa dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati